Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian Puji Tuhan saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai pasal 20 ayat yang ke-37 Dengan tema peperangan siapakah ini Sebelum membaca Alkitab mari terlebih dulu kita satu hati dalam doa Tuhan Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Puji Tuhan pada malam hari ini Kami boleh kembali untuk membaca Alkitab Tuhan Kiranya Engkau sendiri yang buka hati pikiran kami Supaya kami boleh memahami, mengerti dan sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendakmu Terima kasih Tuhan dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin 2 Tawarik 17 ayat yang pertama sampai pasal 20 ayat yang ke-37 Demikian bunyinya Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat dirinya Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda Dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda Serta di kota-kota Efraim Yang direbut oleh Asa ayahnya Dan Tuhan menyertai Yosafat Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud Bapak leluhurnya Dan tidak mencari baal-baal Melainkan Allah ayahnya Ia hidup menurut perintah-perintahnya Dan tidak berbuat seperti Israel Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Pula ia menjauhkan dari Yehuda Segala bukit pengorbanan dan tiang berhala Pada tahun ketiga pemerintahnya Ia mengutus beberapa pembesarnya Yakni Benhail, Obaja, Sakarya, Netaniel, dan Mika Untuk mengajar di kota-kota Yehuda Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang lewi Yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia Disertai imam-imam Elisama dan Yoram Mereka memberikan pelajaran di Yehuda Dengan membawa kitab Taurat Tuhan Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri Sekeliling Yehuda Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yusafat Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yusafat Persembahan dan perak sebagai upeti Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba Domba jantan 7.700 ekor Dan kambing jantan 7.700 ekor Yusafat makin lama makin kuat Menjadi luar biasa kuat Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda Orang-orang perangnya ada di Yerusalem Semuanya pahlawan yang gagah perkasa Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka Panglima-panglima dari Yehuda Ialah panglima Atna Dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa Di samping dia panglima Yohanan Dengan 280.000 orang Dan di samping dia Amasya bin Sikri Yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan Dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa Dan dari Benyamin ialah Eliada Seorang pahlawan yang gagah perkasa Dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai Di samping dia Yusabat Dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang Mereka itulah yang bertugas pada raja Selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota Yang berkubu di seluruh Yehuda Ketika Yusabat kaya dan sangat terhormat Ia menjadi pesan Ahab Berapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab Semaria Ahab menyimpili banyak kambing domba dan lembu sapi Untuk dia dan rombongannya Dan mengajaknya untuk menyurang rambut giliat Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yusabat Raja Yehuda Mau kau pergi ke rambut giliat bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya Kita sama-sama aku dan engkau rakyatmu dan rakyatku Aku akan bersama-sama engkau dalam perang Tapi Yusabat berkata kepada Raja Israel Baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi 400 orang banyaknya kemudian bertanya lah ia kepada mereka Apakah kamu boleh pergi berperang melalui rambut giliat Atau aku membatalkannya Jawab mereka Majulah Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan Raja Tapi Yusabat bertanya Tidak adakah lagi disini seorang nabi Tuhan Supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk Jawab Raja Israel kepada Yusabat Masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan Tapi aku membunci dia Sebab tidak pernah ia menubutkan yang baik tentang aku Melainkan selalu melapotaka Orang itu ialah Mika bin Yimlah kata Yusabat Janganlah Raja berkata demikian Kemudian Raja Israel menganggap seorang pegawai istana katanya Simputlah Mika bin Yimlah dengan segera Sementara Raja Israel dan Yusabat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas taktanya dengan pakaian kebesaran Di suatu tempat pengikiran di tempat pintu gerbang Samaria Sedang semua nabi itu bertumbut di depan mereka Maka Zedekiah bin Kena'ana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata Beginilah firman Tuhan Dengan ini engkau akan menunduk haram sampai engkau menghabiskan mereka Juga semua nabi itu bertumbut demikian katanya Majulah ke rambut giliat dan engkau akan beruntung Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan Raja Suruhan yang pergi mengembikata berkata kepadanya Ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan baik bagi Raja Hendakkah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik Tapi Mika menjawab Demi Tuhan yang hidup sesungguhnya apa yang akan difirmankan Alaku Itu yang akan kulakukan Setelah ia sampai kepada Raja bertanyalah Raja kepadanya Mika apakah kamu boleh pergi berperang melawan rambut giliat Atau aku membatalkannya Jawabnya Majulah dan kamu akan beruntung sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu Tetapi Raja berkata kepadanya Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah Supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran Lalu jawabnya Telah kulihat seluruh Israel tercerai beraih di gunung-gunung seperti kambing domba Yang tidak mempunyai gembala Seperti itu Tuhan berfirman Mereka tidak mempunyai Tuhan Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat Kemudian Raja Israel berkata kepada Yesafat Bukankah telah kukatakan kepadamu Tidak pernah ia menyebutkan baik tentang aku Melainkan hanya malapetaka Kata Mika Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan Aku telah melihat Tuhan yang sedang duduk di atas taktanya Dan segera tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya Dan Tuhan berfirman Siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel Untuk maju berperang supaya ia tewas di rambut gilat Maka yang seorang berkata begini Yang lain berkata begitu Kemudian tampillah suatu roh Lalu berdiri di hadapan Tuhan Ia berkata Aku ini akan memujuknya Tuhan Bertanya kepadanya Dengan apa? Jawabnya Aku akan keluar dan menjadi rodista dalam mulut semua nabi-nabi Ia berfirman Biarlah engkau memujuknya dan engkau akan berhasil pulang Keluarlah dan berbuatlah demikian Karena itu Sesungguhnya Tuhan telah menaruh rodista ke dalam mulut-mulut nabi ini Sebab Tuhan telah menempatkan Untuk menyebutkan malapetaka kepadamu Sesudah itu tampillah sedekiah bin Kenana Ditamparnya lah pipi Mika Serta berkata Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara padamu Tetapi Mika menjawab Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari suatu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri Berkatalah Raja Israel Tangkaplah Mika Bawa dia kembali kepada Amon Penguasa kota Dan kepada Yoas Anak Raja Dan katakan Beginilah titah Raja Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makar roti Dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat Tetapi jawab Mika Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat Tentulah Tuhan tidak berminat dengan perantaraanku Lalu disambungnya Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian Sesudah itu Majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramon Gilead Raja Israel berkata kepada Yosafat Aku akan menyamar dan masuk ke pertempuran Tetapi engkau pakaian kebesaranmu Lalu menyamarlah Raja Israel Kemudian mereka masuk ke pertempuran Adambul Raja Negeri Aram Telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang Melainkan melawan Raja Israel saja Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu Melihat Yosafat mereka berkata Itu Raja Israel Lalu mereka mengepung Dia untuk menyerang dia Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya Alam membujuk mereka pergi dari padanya Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Bahwa dia bukanlah Raja Israel Maka undurlah mereka dari padanya Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja Dia mengenai Raja Israel diantara sambungan baju sirahnya Kemudian ia berkata kepada pengumudi keretanya Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran Sebab aku sudah luka Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu Dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta Berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang Ia mati ketika matahari terbenam Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem Ketika itu Yehu bin Hanani Pelihat itu pergi menemunya dan berkata kepada Raja Yosafat Sewajarnya kah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan burka terhadap engkau Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu Karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini Dan mencari Allah dengan tekun Yosafat diem di Yerusalem Ia mengadakan kunjungan pulak ke daerah-daerah dari Beersheba Sampai ke pegunungan Efraim Sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri Yakni di semua kota yang berkubu di Yuda Di tiap tiap kota Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu Pertimbangkanlah apa yang kamu buat Karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum Melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu Bila kamu memutuskan hukum Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut pada Tuhan Bertindaklah dengan seksama Karena berlaku coram Memihak ataupun menerima swab Tidak ada pada Tuhan Allah kita Juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa Orang dari antara orang Lewi Dari antara para imam Dan dari antara para kepala puak Israel Untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan Dan dalam hal perselisian mereka Kedudukan di Yerusalem Ia memerintah mereka Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan Dengan setia dan tulus hati Demikian dalam setiap perkara yang sampaikan kepadamu Oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota Dan ini perkara-perkara mengenai penumpahan darah Atau mengenai hukum Perintah ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan Hendaklah kamu memperingatkan mereka Supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan Sehingga murkanya menimpa kamu Dan rekan-rekanmu Hendaklah kamu berbuat demikian Dan kamu tidak berbuat salah Dengan ini imam kepala Amaryam Mengangkat sebagai ketuamu Dalam segala perkara ketuhanan Dan sejabaja bin Ismail Pembuka kaum Yehuda Dalam segala perkara kerajaan Sedang orang Lewi Akan melayani kamu sebagai pengatur Bertindaklah dengan tegas Kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon Datang berperang melawan Yusafat Bersama-sama sepasukan orang Meunim Datanglah orang memberitahukan Yusafat Suatu laskar yang besar datang Dari sebelang laut asin Dari Edom Menyerang Tuhanku Sekarang mereka di Haseson Tamar Yakni En Gedi Yusafat menjadi takut Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda Supaya berpuasa Dan Yehuda berkumpul Untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Mereka datang dari semua kota di Yehuda Untuk mencari Tuhan Lalu Yusafat berdiri di tengah-tengah Jemaah Yehuda Dan Yerusalem di rumah Tuhan Di muka pelataran yang baru Dan berkata Ya Tuhan Alah nenemo yang kami Bukankah Engkau Allah di dalam surga Bukankah Engkau memerintah Atas genep kerajaan bangsa Kuasa dan keperkasaan Anda di dalam tanganmu Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau Bukankah Engkau Allah kami Yang menghalau penduduk tanah ini Dari depan umatmu Israel Dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu Untuk selama-lamanya Lalu mereka mendiami tanah itu Dan mendirikan bagimu tempat kudus Untuk namamu Kata mereka Bila sesuatu malapetaka menimpa kami Yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan Kami akan berdiri di muka rumah ini Di hadapanmu Karena namamu tinggal di dalam rumah ini Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami Sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab Dan orang-orang dari pegunungan Syair ini Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir Mereka melarang kami memasuki negerinya Oleh sebab itu Mereka menjauhinya Dan tidak memusnahkannya Lihatlah Sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami Dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami Ya Allah kami Tidakkah Engkau akan menghukum mereka Karena kami tidak mempunyai kekuatan Untuk menghadapi laskar yang besar ini Yang datang menyerang kami Kami tidak tahu Apa yang harus kami lakukan Tetapi mata kami tertuju kepadamu Sementara itu Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan Juga segenap keluarga mereka Dengan istri dan anak-anak mereka Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya Seorang lewi dari Bani Asaf Dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah Dan berseru Camkanlah hei seluruh Yehuda Dan penduduk Yerusalem Dan Tuhanku Raja Yosafat Beginilah firman Tuhan kepadamu Janganlah kamu takut Dan terkejut karena laskar yang besar ini Sebab bukan kamu yang akan berperang Melainkan Allah Besok haruslah kamu Turun menyerang mereka Mereka akan mendaki pendaki ansis Dan kamu akan mendapati mereka Di ujung lembah Di muka padang gurun Yeruel Dalam peperangan ini Tidak usah kamu bertempur Hei Yehuda dan Yerusalem Tinggallah berdiri tempatmu Dan lihatlah Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu Janganlah kamu takut dan terkejut Majulah Besok menghadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu Lalu berlutut telah Yosafat Dengan mukanya ke tanah Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun Sujud di hadapan Tuhan Dan menyembah kepadanya Kemudian orang lewi Dari Bani Kehat dan Bani Korah Bangkit berdiri Untuk menyanyikan puji-pujian Bagi Tuhan Ala Israel Dengan suara yang sangat nyaring Keesokan harinya Pagi-pagi mereka maju Menuju padang gurun Tekoa Ketika mereka hendak berangkat Bertilirah Yosafat dan berkata Dengar Hei Yehuda dan penduduk Yerusalem Percayalah kepada Tuhan Allahmu Dan kamu akan tetap tekuh Percayalah kepada nabi-nabinya Dan kamu akan berhasil Setelah ia berunding dengan rakyat Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian Untuk Tuhan dan memuji Tuhan Dalam pakaian kudus Yang semarak pada waktu mereka keluar Di muka orang-orang bersenjata Sambil berkata Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Ketika mereka mulai bersorak-sorai Dan menyanyikan nyanyian pujian Dibuat Tuhanlah Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab Dan orang-orang pegunungan Seir Yang hendak menyerang Yehuda Sehingga mereka terpukul kalah Lalu Bani Amon dan Moab Berdiri menantang penduduk pegunungan Seir Hendak menumpas dan memunahkan mereka Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir Mereka saling bunuh-membunuh Ketika orang Yehuda tiba Di tempat peninjuan di Padanggurun Mereka menengok ke tempat Laskar itu Tampaklah semua telah menjadi bangkai Dan berhantaran di tanah Tidak ada orang yang terluput Lalu Yehuda dan orang-orang turun Untuk menjarah barang-barang mereka Mereka menemukan banyak ternak Harta milik Pakaian dan barang-barang berharga Yang mereka rampas itu lebih banyak Daripada yang dapat dibawa Tiga hari lamanya Mereka menjarah barang-barang itu Karena begitu banyaknya Pada hari keempat Mereka berkumpul di lembah pujian Disanalah mereka memuji Tuhan Dan itulah sebabnya Orang menamakan tempat itu Lembah pujian hingga sekarang Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem Dengan Yerusalem dengan Yerusalem di depan Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita Karena kekalahan musuh mereka Mereka masuk ke Yerusalem Dengan gambus dan kecapi dan nafiri Lalu menuju rumah Tuhan Ketakutan yang dari Tuhan Menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain Ketika mereka mendengar Bahwa Tuhan yang berperang Melawan musuh-musuh Israel Dan kerajaan Yusafat amanlah Karena Allahnya mengarunaikan keamanan Kepadanya di segala penjuru Yusafat memerintah atas Yehuda Ia berumur 35 tahun Pada waktu ia menjadi raja Dan 25 tahun lamanya Ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Asubah Anak Silhi Ia hidup mengikuti jejak asa ayahnya Ia tidak menyimpang daripadanya Dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan Bangsa ini belum mengarahkan hatinya Kepada Allah nenek moyang mereka Selebihnya dari riwayat Yusafat Dari awal sampai akhir Sesungguhnya semuanya itu Tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani Yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel Kemudian Yusafat Raja Yehuda Bersekutu dengan Ahasya Raja Israel Yang fasih perbuatannya Ia bersekutu dengan Ahasya Untuk membuat kapal-kapal Yang dapat berlayar ke Tarsis Kapal-kapal itu dibuat mereka Di Esion Geber Tetapi Eliezer bintu dawa dari Maresa Bernubuat terhadap Yusafat Katanya Karena engkau bersekutu dengan Ahasya Maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu Lalu kapal-kapal itu pecah Dan tak dapat berlayar ke Tarsis Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Peperangan siapakah ini Ketika di bangku sekolah Guru saya mengolok-olok saya Karena saya orang Kristen Dia berkata bahwa Saya tidak memakai otak saya Bila saya percaya kepada Tuhan Peperangan itu Bukan milik kita Tetapi milik Tuhan Ada seorang tetangga saya Yang selalu berjalan Melewati depan rumah saya Dan menyebut saya Penggemar Yesus Peperangan itu bukan milik kita Tetapi milik Tuhan Kemarin saya memberitahu teman saya Teman yang dekat dengan saya Tentang Tuhan Dan bagaimana ia dapat Memiliki hubungan dengan Tuhan Seperti halnya saya Ia mengatakan Ia tidak tertarik Saya tidak tahu bagaimana Mengubah pikirannya Peperangan itu Bukan milik kita Tetapi milik Tuhan Saya berusaha Memulai doa bersama Di kelompok saya Hingga kini Saya tidak dapat menemukan Seorang pun Yang mau berdoa Bersama saya Peperangan itu Bukan milik kita Tetapi milik Tuhan Ibu bapak Saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Peran kita Sebagai orang Kristen Di dunia ini Adalah untuk Mengasihi Tuhan Dan mewakili dia Dalam segala cara Jika kita melakukan itu Kita pasti akan Menghadapi pertentangan Kita akan bertemu Dengan orang yang Tidak tertarik Pada apa yang Kita katakan Kita akan mengalami Hal-hal yang mengerikan Yusafat Menemukan dirinya Dalam situasi itu Peperangan yang Ia hadapi Sepertinya Tidak ada harapan Baginya Namun Tuhan Memberi firman yang jelas Peperangan Bukan milikmu Melainkan milik Tuhan Peperangan apa saja Yang telah Ibu bapak Saudara-saudari Berusaha lawan Dalam hal apa Ibu bapak Saudara-saudari Dapat membiarkan Tuhan Menjadi Tuhan Dan mempercayai dia Untuk menyelesaikannya Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Sungguh kami bersyukur Kami memiliki Allah Yang sangat memperhatikan Setiap kami Engkau tidak membiarkan kami Mengalami pergumulan Di dalam hidup ini Seorang diri Bahkan Tuhan menjadikannya Pergumulan itu Peperangan Tuhan Bukan peperangan kami Sehingga Tuhan dapat menyelesaikannya Bagi kami Dan kami beroleh Kemenangan Untuk setiap Pergumulan Setiap peperangan Demi peperangan Yang harus kami Lewati Biarlah kami Senantiasa hidup Mengandalkan Engkau ya Allah Satu-satunya sumber Pertolongan kami Di dalam menghadapi Segala situasi Dan kondisi apapun Sesulit Apapun Kehidupan yang kami Jalani Tidak membuat kami Menyerah Karena kami tahu Tuhanlah yang berperang Bagi kami Terima kasih Untuk kebenaran Ferman Tuhan Yang boleh kami renungkan Bersama Sebentar kami akan Beristirahat Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai Kehidupan kami Sepanjang hari Dan ampunilah Segala dosa Dan kesalahan kami Kami mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Kita semua Selamat malam 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 Selamat malam